Penolakan peninjauan kembali PT. Berkah atas sengketa kepemilikan TPI oleh Mahkamah Agung menuai kontroversi. Keputusan tersebut dianggap melenceng dari kewenangan MA karena kasusnya sudah ditangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Eksaminasi atau pemeriksaan kembali putusan PK Mahkamah Agung terkait sengketa kepemilikan saham TPI yang dinilai janggal bisa dilakukan melalui Komisi Yudisial. Menurut mantan anggota Komisi Yudisial Sukojo Suprapto, sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardi Antirukmana alias Tutut sudah bergulir di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sehingga putusan MA perlu dieksaminasi. Untuk melaporkan ini tentunya didukung dengan data-data lengkap. Tentunya nanti akan dipenduk tim. Nah saran saya kalau memang itu, minta agar tim eksaminatornya itu ada tiga pihak. Pertama dari KAY, ketua dari tenaga akademisi, kedua ketiga dari mantan hakim, terutama hakim agung. Atas kejanggalan keputusan Mahkamah Agung ini, PT. Berkah Karya Bersama telah melaporkan ke Komisi Yudisial. Mereka melaporkan tiga hakim agung, M. Saleh, Abdul Manan, dan Hamdi yang menangani kasus sengketa kepemilikan TPI atas dugaan pelanggaran kode etik dengan mengeluarkan putusan penolakan BK yang dibuat pada saat perkara tersebut tengah bergulir di Badan Arbitrase. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia segera memproses laporan masyarakat jika ada hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Mahkamah Agung mempersilahkan Komisi Yudisial memeriksa tiga hakim MA yang menangani sengketa kepemilikan TPI. Ombudsman Republik Indonesia siap memproses dugaan penyalahgunaan wawonang tiga hakim terkait sengketa kepemilikan TPI. Ketiganya adalah Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan. Namun, Ombudsman menunggu laporan resmi pihak yang mengaku dirugikan. Itu nanti bisa saja, kami juga bisa melakukan pengawasan terhadap tim-tim seperti itu ketika ada unsur-unsur penyelenggaraan pelayanan publiknya. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur pelayanan publiknya, ya itu di luar kewenangan Ombudsman. Tiga hakim agung yang menangani perkara sengketa kepemilikan TPI diduga melanggar kode etik hakim. Selain melanggar kode etik, mereka juga diduga melanggar pedoman petunjuk teknis yang disepakati dalam Rakernas Makamah Agung 2005 di Bali. Atas dugaan tersebut, Ketua Makamah Agung Hatta Ali mempersilahkan komisi yudisial untuk memeriksa ketiga hakim agung tersebut. Kalau pelanggaran kode etik silahkan, tapi sepanjang itu menyangkut masalah teknis, itu tidak ada kewenangan lembaga lain untuk melakukan pemeriksaan. Kontroversi putusan Mekamah Agung yang menolak peninjauan kembali PT Berkah atas sengketa kepemilikan TPI ini muncul karena pihak yang bersengketa bersepakat menyelesaikan melalui jalur Badan Arbitrasa Nasional Indonesia atau BANI dan bukan melalui jalur pengadilan umum. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, berita tadi menjadi akhir lintas petang hari ini. Saya Reza Arwan, berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!